Intro Discovery Kartika Plaza Hotel Bali menyelenggarakan Galadiner sebagai puncak perayaan hutnya yang ke-25. Galadiner mengambil tema Bali Heritage yang mengangkat keluhuran seni dan budaya Bali. Discovery Kartika Plaza Hotel menyelenggarakan Galadiner sebagai puncak perayaan anniversary atau hut hotel yang ke-25. Perayaan hut ke-25 Discovery Kartika Plaza Hotel Bali ini mengambil tema Bali Heritage atau Warisan Bali yang mengangkat keluhuran seni dan budaya Bali. Eksekutif asisten manajer Pandu Joyo Adi Suprapto menyatakan tema ini diangkat dengan tujuan mengungkapkan syukur dan rasa terima kasih atas eksistensi seni budaya Bali. Pandu berharap pada usia peraknya ini Discovery Kartika Plaza Hotel Bali bisa memberikan yang lebih baik dan mengembangkan sistem kerja karyawan agar kinerja mereka terus meningkat. Malam ini kita merayakan hut kita ke-25 dengan tema Bali Heritage. Di mana di sini kami Discovery Kartika Plaza ini mengucapkan rasa syukur kami terhadap tujuan Indonesia dan terima kasih kami yang sebesar-besarnya terhadap seni budaya Bali. Di mana tanpa adanya seni dan budaya Bali tidak akan ada industri perwisata dan prioritas yang sebesar ini saat ini di Bali. Tapi tidak cuma di Bali saja, bahkan untuk seluruh Indonesia pun Bali merupakan pintu gerbang perwisata yang sangat terkenal di seluruh dunia. General Manager Jax Klarich mengungkapkan keyakinannya, Bila 25 tahun ke depan Kartika Plaza akan tetap eksis di dunia parwisata. Jax juga menyatakan hubungan baik telah dijalin tidak hanya dengan jajaran direksi, tetapi juga dengan seluruh karyawan. Ditambahkan pengembangan kinerja karyawan selalu dilakukan, sehingga karyawan semakin berkompeten dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Thank you for joining us tonight. We are celebrating our 25-year silver jubilee anniversary tonight. 25 years we've been in Kuta and we have been a very successful hotel. Through all the challenges we've grown quite successfully and with the innovation and the dedication of our staff, we're looking at going for another 25 years plus. We hope to be able to contribute even more on a daily basis to our community and help wherever it is possible for us to do. In educating our people, educating our staff and delivering the best service to any tourists that come to Bali. After 25 years, we've been able to develop a very successful relationship, not just with the owning companies and directors of the company, but the staff. And those relationships were built because we develop our staff, we train them, we give them opportunity for a better future. And what are we going to do in the future is we're going to allow them to innovate and be able to grow from strength to strength, not just in our company, but in the tourism industry. Kala dinar ditandain dengan pemotongan tumpeng oleh Jax Klarits. Puncak perayaan ke-25 tahun kali ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah Kabupaten Badung, jajaran TNI Pori dan toko-toko masyarakat. Agung Ria dan Agung Ria.